Terakhir, di pemakaman Drabun Sarban II, Dias Mixer, Edi Langan. Nius Denker yang cantik, Cindy Sitiarani, terlihat menawan saat memoderasi dialog. Terakhir, di pemakaman Drabun Sarban II, Dias Mixer, Edi Langan. Silahkan pelaporan langsung posis pertamanya dari Lani Inggris. Kami juga akan membahas hasil sidang kode etik banding Verdi Sambu yang menolak pengajuan banding dari Verdi Sambu. Maka secara resmi, Polri telah mempecat Verdi Sambu dari kepolisian. Selengkapnya, dan kami lihatkan bersama saya, Cindy Sitiarani, di Sampai Indonesia Malam selengkapnya. Etik memutuskan menolak permohonan banding pemecatan Verdi Sambu. Ini artinya, Verdi Sambu resmi dipecat dari Polri. Dugaan korupsi gubernur Papua, lukas NNB, mencapai ratusan miliar rupiah. Pak Fud meminta lukas kooperatif. Lukas NNB. Mereka bisa menolak sejak era raja alfantik rate yang berasal dari West Side. Sejarah panjang monarki Inggris terus berjadah di zaman-zaman, hingga saat ini ada 56 negara perspekturan di bawah monarki Inggris. Terima kasih, Sobih Ciarin, koeskonden Komas TV di London, Inggris. Terima kasih, Sobih Ciarin, koeskonden Komas TV di London, Inggris. Terima kasih, Sobih Ciarin, Sampai Indonesia Malam akan kembali dengan informasi aksi pengemudi mobil di nasi yang diduga menerdolkan sijata api di luas tol Jatuh Rauh, Jatuh Rauh, Jatuh Rauh, viral video sosial. Polisi masih mendalam perekaman video itu. Sojak seagum muda intelijen meninggal akibat kecelakaan beruntut di tol brebes, kilometer 253, tol berjagaan pemalang Jawa Tengah. Jumar di Azra, dari terbangkan dari Malaysia ke Jakarta malam ini, rencangannya pemakaman dilakukan besok. Kembali dengan informasi Indonesia berhasil melaju ke piang, sampai kejauhan dimakamkan di London, Inggris hari ini. Tidak hanya disampaikan rakyat Inggris, sejumlah komitif dunia juga hadir langsung. Waktu ini saya berdua meninggal ya, tuh. Ini yang memimpin Inggris selama 78 tahun. Lalu saya semangat. Berkunjung ke Indonesia, dari kunjungan ke Bali, Jakarta, dan Yogyakarta, Kalimtun, satu mengaku terkesan dengan keragaman budaya Indonesia. Berhasil melaju ke biala Asia U-20, Garuda Nusantara lolos sebagai juara grup F, setelah melalui pertarungan ketat melawan Vietnam dan menang 3-2. Sampai disini saudara, tidak bosan kami mengingatkan Anda untuk mendapatkan vaksinasi booster. Tetap gunakan masker Anda di tempat tertutup, atau ketika Anda berada di transportasi umum. Saya Sudirisi Stiarani, terima kasih ada Tuhan bersama kami. Sampai jumpa.